Personel kepolisian Polsek Danau Teluk menemukan tumpukan kosmetik ilegal dalam sebuah karung yang terletak di tepi jalan Jepang, Kelurahan Pasir Panjang. Kosmetik ilegal tak bertuan ini pun masih diselidiki oleh polisi. Tim Polsek Danau Teluk temukan berbagai jenis kosmetik serta alat kosmetik diduga ilegal yang tertumpuk di tepi jalan, tepat di jalan Jepang, Kelurahan Pasir Panjang pada Senin Silang. Kosmetik tersebut ditemukan bertumpuk di dalam lima kardus dan tiga karung. Kanditeris krim Polsek Danau Teluk Ibda Dewa Mahendra mengatakan kosmetik tersebut diduga sengaja dibuang oleh pemiliknya, lantaran tidak terdaftar BPOM. Ada pun kosmetik yang ditemukan yakni beberapa krim wajah buatan Guangzhou Cina, seperti Hide Remove Cream yang merupakan penghilang bulu yang juga buatan Guangzhou Cina. Pihak kepolisian masih mencari pemilik dari kosmetik ilegal tersebut. Guna penyelidikan lebih lanjut, kosmetik tersebut diamankan ke Polsek Danau Teluk. Selain itu, polisi juga telah memeriksa dua orang saksi yang pertama kali menemukan kosmetik ilegal tersebut. Tema Sanjaya, Cek TV melaporkan.